Assalamualaikum selamat datang kembali di channel kami, Doai News. Untuk mendapatkan berita akurat, terupdate dan terpercaya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar channel kami dapat lebih maju. Gempa terkini di Banten, terasa sampai di DKI Jakarta. Palabuhan Ratu merupakan daerah yang paling terasa kuat guncangannya akibat gempa. Berikut fakta-fakta terkini, soal gempa terkini di Banten. 1. Gempa terkini di Banten, bermagnitudo 5,1. Gempa terkini di Banten berkekuatan magnitudo 5,1. Gempa berpusat di 35 km barat daya bayah, Banten. Gempa terjadi pada Jumat, tanggal 1 April tahun 2022, pukul 14.14 waktu Indonesia Barat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di 7,14 lintang selatan dan 106,01 bujur timur. 2. Gempa terkini di Banten, terjadi di laut. Gempa yang terjadi di Banten berpusat di laut. Gempa terasa hingga ke DKI Jakarta. Berkedalaman 10 km. 3. Gempa di Banten, tak berpotensi tsunami. Gempa yang mengguncang Banten dan sekitarnya berkekuatan magnitudo 5,1. Gempa ini tak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. 4. Gempa terkini di Banten, terasa di Jakarta Palabuhan Ratu. Getaran gempa terasa di berbagai daerah, mulai di Jakarta hingga Tangerang Selatan. Daerah yang paling terasa getaran gempa adalah Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Gempa juga dirasakan dalam skala lebih rendah di Jakarta dan Ciputat. Diketahui skala 2 MMI artinya getaran dirasakan beberapa orang dan membuat benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Sementara skala 3 MMI artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. 5. Gempa di Banten, sempat terjadi dua kali selisih dua detik. Sebelumnya gempa serupa juga sempat mengguncang Banten. Gempa terjadi di dua lokasi dengan selisih beberapa detik. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Lebak, Febi Rizki Pratama, mengatakan gempa pertama berpusat di Muara Binuangan dengan kekuatan magnitudo 4,8 terjadi pukul 11.54 waktu Indonesia Barat. Gempa kedua berpusat di Baya dengan kekuatan magnitudo 5 terjadi pukul 11.54 waktu Indonesia Barat. Cukup sekian informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.